Hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda Kota Repok pada selasa 21 September kemarin mengibatkan sejumlah pohon tumbang, papan reklama atau bali hal abruk dan rusaknya beberapa bangunan. Bahkan sejumlah pohon tumbang dan reklama yang abruk ke jalan ini sempat mengibatkan lalu lintas lumpuh di sejumlah titik. Bagaimana situasi terkini pas ke hujan deras disertai angin puting beliung di Kota Repok? Pada hari ini kami sudah tersambung sama wartawan dari Tribun Jakarta, Dwi Putra ke semua yang akan berikan informasinya langsung dari Kota Repok. Halo, Dwi. Iya, halo. Selamat siang, Firda. Dwi, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini di Kota Repok pas keadanya angin puting beliung yang melanda di sana? Baik, bisa saya laporkan bahwa pas ke kejadian hujan deras disertai angin kencang atau angin puting beliung yang terjadi pada selasa 21 September 2021 kemarin sore. Sebenarnya sejak pagi ini, petugas dari Dinas Damkar Kota Depok dibantu dengan unsur lainnya sudah disibukan dengan mengevakuasi pohon tumbang hingga bangunan yang ngambruk dan menutup bagian jalan. Untuk informasi, terdapat 6 dari 11 kecamatan yang terdampak dari angin puting beliung ini di Kota Depok, yang mana angin puting beliung ini juga sempat menyebabkan lalu lintas lumpuh di beberapa titik jalan di Kota Depok. Lantas, pas keadanya angin puting beliung di Kota Depok, apakah sudah ada informasi mengenai korban jiwa ataupun korban luka begitu? Baik, hingga saat ini bisa dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa akibat dari kejadian angin puting beliung tersebut. Namun, hanya terdapat beberapa korban luka ringan yang terkena puing bangunan yang ngambruk di sejumlah lokasi. Dan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Depok, hingga saat ini sudah ada, sudah terdata seribu, maaf saya ralat, sudah terdata 196 kepala keluarga dengan total 613 jiwa yang terdampak dari musibah bencana alam ini. Dulu, lantas untuk saat ini, ada berapa data pohon tumbang bangunan rusak dan warga yang terdampak dari angin puting beliung yang melanda Depok kemarin? Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk jumlah warga yang terdampak, ada 6 dari 11 kecamatan yang terdampak, dengan total 196 kepala keluarga dan total 613 jiwa. Sementara untuk manifest data bangunan yang rusak, pohon tumbang, hingga baliho atau papan reklam yang ambruk sendiri, hingga saat ini kami belum menerima datanya. Sementara konfirmasi resmi sudah diberikan kepada Dinas Damkat Kota Depok. Baik, terima kasih rekanan jurnalis dari Tribun Jakarta Dwi Putra Kesemu Atas, laporannya selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih.